Niat awalnya sih saya nyari sepatu buat keponakan ulang tahun guys Tapi saya nemu sepatu ini dengan harga Rp139.000 doang Kalian penasaran nggak? Dan saya juga penasaran dengan barang aslinya seperti apa By the way, ini dia paketnya dari Piero So, ini dia ada solati Piero dan Pepe gitu ya Kayak khusus dari Piero, bukan khusus buat Piero Khusus dari Piero, dan seperti ini boxnya Oh ini ada Piero, tuh besar banget ya Saya udah nggak sabar pengen buka seperti apa dalamnya guys Dan ini paketannya udah kebuka By the way, oh untung banget Ternyata yang penyoknya yang size 43 yang saya pribadi Dan ini yang buat keponakan saya Size-nya 36 atau 23 cm kalau nggak salah Ini boxnya masih utuh guys Nggak apa-apa karena ini buat kado ulang tahun Dan yang ini nggak apa-apa juga karena ini bakal dipakai Dan lihat tuh, ini gara-gara pengiriman sih Jadi nggak ada bahasa juga sebenarnya Untuk boxnya masih sama Yang kiri dan kanan sama-sama aja Di bagian atas ada Piero Untuk di bagian sisi samping sini ada Quality Footwear Made in Indonesia Ada juga keterangan website Instagram dan juga ada Twitter-nya Dan untuk di sisi sampingnya sini ada stiker keterangan sepatunya Jogger GR atau Junior UK-nya 3T, cm-nya 23,6 ternyata guys Saya padahal lihat di size chart-nya 23 doang Nggak ada 0,6-nya Jadi ini kayaknya lebih 2 cm deh Semoga awet sih sepatunya ya Dipakainya jadi bisa lama gitu dipakainya guys Jadi lihat awalnya dinaikin 1 cm biar lebih lama dipakainya Tapi ini lama banget kayak 2 cm tuh ya Dan kalau kalian penasaran sama si yang Junior ini Kita buka dulu bagian dalamnya seperti ini guys Untuk di bagian dalamnya Dan ini dia yang Junior Wow, udah gede ya kayaknya Tuh, cukup besar juga Untuk bagian upper materialnya ini menggunakan sekulis sintetis Dan untuk bagian outsole-nya ini menggunakan bahan TPU guys Dan kenapa Junior? Karena ada velcro-nya Coba kalau misalnya yang dewasa ada velcro-nya lebih lucu juga kali ya Saya nyariin loh jogger yang ada Ini kan namanya nama tipenya jogger Jogger yang ada velcro-nya Tapi saya cari tidak ada guys Semoga si Piero nonton dan mereka mencoba untuk menggunakan velcro di size dewasa gitu ya Karena lucu juga guys sebenarnya Dan kayak easy aja gitu gampang Nggak usah pakai tali-talian Dan kalau kalian penasaran juga sama insole-nya seperti apa Karena ini bakal sama aja untuk insole dari si jogger Ataupun yang ini kayaknya sama aja ya Cuman saya mirahnya bakal sama aja Dan ini empuk guys Untuk bagian insole si jogger ini empuk Bahannya ini menggunakan bahan Eva Saya nggak bisa dibuka tapi kalau saya pegang disini Ditekan ini empuk guys Jadi aman dipakai anak-anak Dan di bagian atasnya sini ada sablonan jogger Untuk liningnya ini menggunakan bahan mesh Meshnya bahannya setengah Dan untuk bagian tengah ke belakang ini ada padnya juga guys Yang nggak begitu tebel-tebel amat Dan ini masih oke Untuk bagian tangnya disini pakai pad juga Di atas ini ada page woven Piero jogger made in Indonesia Untuk di bagian belakangnya sini ada ukurannya juga Keterangan ukurannya dan juga ada tipenya jogger junior By the way ini keren banget dan rapih banget guys Untuk jahitannya juga rapih juga keren Untuk bagian bawahnya sini kalian bisa lihat ada tulisan Supernatural Comfort by Piero Dan untuk bagian outsole-nya seperti ini guys Ini aksen-aksennya lucu juga ada logo P atau Piero Ini logo Piero ya P gitu Kalau saya pegang disini sih untuk bahan kulitnya ini lentur guys By the way ternyata disini ada hangtagnya Saya baru sadar jogger junior untuk di hangtagnya Harganya Rp 499.800 Size-nya Rp 36 Untuk di bagian belakangnya sini ada apa lagi Belakangnya kosong dan juga ada sticker dari Piero berwarna merah Ini guys bagian belakang disini ada sablonan Piero Keren banget ya ini ya sablonannya ya Timbul gitu guys Dan bagian heel-nya juga disini ada sedikit aksen hitam Pemanis aja Untuk heel counternya ini Wow heel counternya keras ternyata ya Keren banget untuk si Piero jogger junior ini By the way mungkin segitu aja untuk junior Kita pindah ke yang senior Ini sepatu yang saya beli disini Untuk tipenya adalah Mojo ST Size-nya 43 atau 28 cm Bener kan? Iya bener 28 cm Langsung saja saya buka guys Untuk bagian dalamnya Kita lihat sepatu seharga Rp 139.000 Wow Keren Keren guys Oke kita keluarkan dulu Untuk bagian dalam sini Oh ternyata ada silica gel ya Di bagian sini juga Untuk sepatu yang junior juga ada silica gelnya guys Langsung saja saya cucup Yang ini boxnya taruh sini aja Gak apa-apa agak sedikit Biar agak ramai aja Gak sepi gitu ya Dan disini dia Mojo ST Mojo ST kan ya Namanya ya Mojo ST atau short Sebenernya yang Mojo ini tuh Saya lihat ada yang high-nya juga guys Jadi kalau yang high-nya jadi Mojo HG gitu ya Saya gak tahu Untuk DNT-nya disini tertulis Rp 349.800 Lagi diskon saya tebus dengan harga Rp 139.800 Kalau gak salah ya Di e-commerce dan saya bakal cantumin juga di e-commerce-nya guys Langsung aja klik link di deskripsi kalau kalian udah gak sabar pengen lihat-lihat sepatu dari si Piro ini Dan saya bahas untuk bahan uppernya ini menggunakan bahan sintetis leather juga Tapi gak sama seperti yang jogger Kalau jogger menurut saya itu lebih oke lah guys Lebih enak gitu ngeliatnya ya Kalau yang ini bahannya ala-ala suede gitu sebenernya saya Saya inginnya bakal glossy gitu ya Ternyata enggak guys Ini warnanya krem Gak glossy Dan untuk bahannya ini menggunakan kayak ala-ala suede atau ala-ala nubak guys Ini bukan sintetis leather yang glossy Dan juga untuk yang berwarna abu Seperti logo P ini lagi Dan juga di bagian hill-nya Ini menggunakan bahan sintetis leather yang ada teksturnya seperti yang jogger ini guys Jadi sebenernya saya suka bahannya yang seperti ini aja Gak usah yang suede atau nubak ini Saya baru tahu Yang mojo menggunakan bahan sintetis leather seperti ini guys Tapi yaudah gak apa-apa Yang 139 ribu doang guys Dan untuk bagian talinya disini menggunakan tali yang pipih Dan yang Wah keren ya Untuk talinya ini oke Untuk bagian tangnya disini menggunakan bahan yang sama Sintetis leather juga Dan juga ada sablonan Piero Ini sablon tidak emboss ya Tapi sablonnya timbul Bukan di emboss tapi tablonnya timbul guys Untuk di bagian belakangnya sini Ada keterangan saiznya seperti biasa Mojo ST made in Indonesia Untuk US-nya 10 dan sentimeternya 28 cm Untuk bagian dalemnya Untuk liningnya sini menggunakan bahan sintetis leather yang licin Gak licin-licin amat tapi ini nyaman guys Wah keren ya Tapi balik lagi ini cuma setengah banget Ini kayak 3 per 4 Sepertiganya malah Satu per tiganya segini doang Jadi kesananya polos aja untuk segininya Ada sintetis leathernya dan juga ada padnya yang tipis Menurut saya pribadi ini keren guys Kayak slim Keliatnya si sepatunya itu slim Bakal di kaki itu bakal kayak slim banget di kaki gitu maksudnya Dan untuk bagian sumpelan dalemnya ini Menggunakan kertas yang berantakan banget nih Untuk insolnya ini menggunakan Wah saya baru tuh nih ada insol Pro Light Foam Dari Piero Tapi untuk bahannya sendiri masih sama seperti yang barusan Atau Jogger Junior Cuma embel-embel doang Kalau misalnya dipegang kayak gini Hampir mirip guys Dan ini enak juga Sama seperti yang Jogger Junior Apa beda sedikit ya? Dikit beda sih Ini kayak memory foam jatuhnya Tapi kalau yang Jogger Junior tadi tidak kayak memory foam Saya relat ini kayak memory foam Sedikit kayak memory foam Sedikit kayak memory foam Itu maksudnya Lanjut ke bagian soalnya Ini menggunakan kapsel Tidak ada jahitannya Garitannya tapi ada sedikit Gak sedikit sini Banyak ya hampir setengahnya Ada aksen-aksen garis gini guys Dari belakang Dari samping sini Ke belakang Dan juga ke samping sini guys Ada garis-garis-garis Garis-garis Untuk bagian depannya tidak ada Dan balik lagi Ini tidak dijahit atau tidak disol guys Tapi kalau misalnya kalian mau disol Bisa langsung ditembak gitu Kayak gak usah ditandain lagi Atau gak usah dibikin rel lagi Jadi langsung aja disol Gampang banget Untuk lem-lemannya menurut saya pribadi ini Cukup rapih guys Gak ada yang luber-luber Lebay gitu ya Walaupun memang ada yang sedikit Lebih ini itu kayaknya Wajar-wajar aja Tapi gak ada yang luber Kayak wah gitu lubernya guys Untuk bagian outsole-nya Seperti ini kalian bisa lihat sendiri Dan juga ada Piero Kalau saya coba di meja Ini keset-keset guys Tapi saya gak tau ini cekit-cekit Atau enggak ya Saya penasaran sama onfitnya seperti apa Buat kalian yang penasaran sama onfitnya seperti apa Langsung aja kita lihat Ini dia onfitnya Dan itu di onfitnya Gimana menurut kalian guys? Jadi jujur untuk fitting-annya ternyata ini pas banget di kaki saya Walaupun ada sedikit lebih Mungkin kurang lebih 0,5 cm doang Tapi gak masalah Dan juga untuk lebarnya ini pas banget di kaki saya Jadi kalau kalian mau beli Ini di true to size ya Di size chart-nya Jadi kalian tinggal pilih aja Panjang kaki kalian yang sesuai dengan kaki kalian Panjang sepatu yang kalian inginkan dengan kaki Panjang sepatu yang kalian inginkan dengan Sesuai dengan panjang kaki kalian Jadi kalau kalian mau beli Langsung aja lihat size chart-nya Dan sesuaikan dengan panjang kaki kalian Gitu guys Dan yang pasti kalau kalian mau beli Langsung aja klik ingin dari sisi Bakal saya ceritain ke e-commerce dari si Piero ini guys By the way Untuk pandangan saya pribadi tentang si sepatu ini Memang untuk dari siluetnya mirip banget sama si Stan Smith guys Stan Smith ataupun Samba Kayaknya mirip-mirip gitu ya Kayak bentuk siluetnya guys Tapi perbedaannya menurut saya pribadi Untuk Mojo XT ini lebih slim daripada si Stan Smith guys Dan juga kalau menurut saya pribadi bisa mungkin dibandingin dengan Adidas Samba ataupun Adidas Gazelle Mirip-mirip juga guys Seperti ini bentuknya Dan kalau menurut saya pribadi Mendingan beli Mojo XT ini daripada beli Adidas atau Gazelle Ataupun Adidas Stan Smith yang KW guys Ini lebih murah 2 kali lipat Kalau nggak salah yang KW itu harganya 250 ribuan Kalau nggak salah saya lihat di TikTok live gitu guys Banyak banget Yang menjual Adidas Samba KW Harganya 250 ribuan Jadi menurut saya pribadi mending beli Piero aja Yang udah terbukti dan lokal Dan kayak udah gitu Yaudah kalau misalnya Ada yang ngeramein Ya lokal Yaudah gitu Kalau misalnya Ya Adidas KW Kayak lebih rendah sih Menurut saya pribadi sih gitu ya Mendingan beli lokal aja daripada beli KW Mungkin segitu aja untuk video kali ini Thank you banget buat kalian nonton Jangan lupa like, comment, subscribe Share video-video renan Tonton video-video saya yang lain Dan jangan lupa nonton video-video berikutnya Thank you guys Thank you Thank you